Acara selanjutnya yaitu penyerahan santunan secara simbolis Ahli Waris Almarhum Bapak Suroto, pekerja padat karya Kelurahan Pandoan Ahli Waris Almarhum Ibu Rusmiati, tenaga didik paut Kelurahan Gerbesari, kelompok bermain wahana siwi Dan perlindungan pekerja rentan dari Basnas Pulauan Progo untuk 1786 tenaga penderes Mohon perkenanya kepada Bapak Dr. Andes Tri Satiakna, kepada Ibu Cahyaning Indri Asari, dan kepada Bapak Teguh Yono Kepada Ahli Waris Bapak Suroto Terima kasih telah menonton! Teguh Yono Waris Almarhum Ibu Tonja, dan kepada Ibu Kami Lumpur Hidang Wadang, dan kepada Ibu Cahyaning Indri Asari, dan kepada Ibu Dima Teguh Yono Waris Almarhum Ibu Kompo plongan dan Ibu Cahyaning Indri Asari, dan kepada Ibu Cahyaning Indri Asari, dan kepada Ibu Cahyaning Indri Asari-Teguh Yono Waris Almarhum Ibu Kepada perlindungan pekerja rentan dari Paisnas Bulan Ratu Terima kasih telah menonton! 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 segenap Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Nakerjaan, Kantor Pusat BPJS Nakerjaan, Kantor Wilayah BPJS Nakerjaan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo. Dan semoga melalui kegiatan pada malam hari ini kita bisa membina silatur rohmi dan sinergi serta kolaborasi yang lebih baik lagi. Tentunya ini untuk membantu supaya masyarakat semakin sejahtera di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan Kabupaten Kulonprogo pada khususnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, selamat menikmati pagelaran wayang kulit yang nanti akan diselenggarakan, dibawakan oleh Pak Purwadi. Pak Purwadi yang mana sih? Oh, nansewu Pak, Bapak kok duduk sangat. Matunun sangat Pak Purwadi, jadi beliau yang nanti men-skenario jalannya cerita wayang kulit pada malam hari ini. Matunun, saya akhiri, bila hitamik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih.